Pasca bentrok dua kelompok mahasiswa di dalam kampus dua Universitas Islam Negeri Makassar, pihak kampus mengeluarkan surat edaran terkait aktivitas akademik yang memperlakukan belajar dari mulai tanggal 30 Maret 2022 hingga tanggal 6 April 2022. Pasca bentrokan dua kubu mahasiswa di dalam kampus dua Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin Makassar. Di Jalan Yasin Limpo, Kecamatan Sumbuopu, Kabupaten Koa, pihak kampus mengeluarkan surat edaran terkait aktivitas akademik di dalam kampus. Menurut Wakil Rektor 3 UIN Alauddin Makassar, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran, di mana mulai tanggal 30 Maret 2022 hingga tanggal 6 April 2022. Aktivitas akademik dialihkan menjadi belajar daring, sementara aktivitas yang bersifat seperti bimbingan tetap berjalan. Mulai dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 6 April. Itu kita tutup dulu sementara untuk bagaimana keamanan, begitu juga pimpinan fakultas, untuk kita ajak rapat seperti apa, bagaimana caranya menangani hal-hal seperti ini supaya tidak terulang. Tidak hanya itu, Wakil Rektor 3 Kampus UIN Alauddin Makassar mengungkapkan, jika pihak kampus masih menyelidiki bentrok antara mahasiswa di dalam kampus. Bahkan pihak kampus mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang terlibat dalam bentrokan, termasuk akan menempu jalur hukum jika ada mahasiswa yang terbukti melakukan pengrusakan kampus. Dari informasi yang dihimpun oleh pihak kampus, bentrokan tersebut dipicu oleh masalah sepele, hingga berakhirnya bentrokan antara mahasiswa. Pihak kampus UIN juga akan melakukan rapat interen terkait penyebab bentrokan tersebut. Pasca bentrokan tersebut terlihat sejumlah fasilitas dalam kampus rusak, seperti kaca gedung hingga papanama Fakultas Syariah dan Hukum.